Pasar Pond Tringaleg mendadak berubah menjadi panggung catwalk yang membukau pada gelaran finalis Putri Otonomi Indonesia atau POI tahun 2024. Keluatan yang digagas oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi ini tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi para finalis, tetapi juga membangkitkan inspirasi pengembangan ekonomi kreatif di Tringaleg. Ketua Dikrana Sedai Kabupaten Tenggaleg Novita Hardini mengatakan jika event Vesencio yang dikemas dalam TGX Fashion Street ini tidak hanya diikuti oleh finalis Putri Otonomi Indonesia atau POI 2024 saja. Event ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta, sehingga melambuhi target awal yang rencananya hanya diikuti sekitar 70 peserta saja. Hal ini menunjukkan antusias generasi muda Tringaleg untuk kebangkitan industri kreatif di sektor fashion sangatlah luar biasa. Novita Hardini juga menjelaskan jika event ini lebih dari sekedar peragaan busana. Dari kegiatan ini, ia melihat peluang besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Tringaleg. Sedangkan salah satu tujuan Vesencio digelar di pasar pun ini, minta lain untuk membantu meramaikan agar pasar banyak penghujung, sehingga produk-produk dagangannya juga ikut pelaris. Dari kegiatan yang meramaikan rangkaian Apkasi ini, ini menjadi inspirasi Pak bagi kami. Oh ternyata benar loh, dengan semakin seringnya event, PAD kita itu bisa meningkat lebih banyak. Hotel-hotel kita sudah penuh sampai tidak ada tempat-tempat lagi. Jadi ini menjadi inspirasi bahwa mulai dari tahun ini setelah selesai rangkaian Apkasi ke 24 ini HUT-nya, kami berkomitmen bahwa harus banyak event nih yang harus kita create. Semangat ya teman-teman OPD ya. Tringaleg ini banyak kebaikannya, banyak potensi ekonominya, tapi kami tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh dibantu untuk mesejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga kemajuan Kabupaten Terenggaleg menjadi alasan majunya ekonomi Indonesia. Jadi dari Terenggaleg untuk Indonesia, kita bangun kekuatan ekonomi baru sehingga Indonesia menjadi epicentrum dunia. Novita juga menambahkan, TGX Fashion Street ini juga dapat menginspirasi untuk menjadikan fashion show sebagai pembuka berbagai kegiatan di Terenggaleg. Hal ini dapat membangkitkan minat generasi muda untuk berkarir di bidang fashion. Selain itu juga bisa meningkatkan keterampilan MUA lokal dan mendorong geliat ekonomi kreatif di berbagai sektor. Perhelatan POI 2024 di Terenggaleg menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi dan sinergi antar pihak dapat melahirkan peluang baru untuk memajukan ekonomi kreatif di daerah. Dengan semangat dan dukungan dari semua pihak, Terenggaleg berpotensi menjadi hub ekonomi kreatif yang gemilang di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!